Setelah bertemu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bertemu dengan Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan untuk berbuka puasa bersama di Markas Partai Nasdem, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Anies merespon soal pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut, pertemuan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi bukanlah hal yang luar biasa. Anies menyampaikan, tak ada obrolan khusus antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Sementara terkait peluang bergabungnya Nasdem ke Koalisi Prabowo, menurut Anies pembentukan kabinet masih lama, sehingga apapun yang disampaikan saat ini masih bersifat spekulatif. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Pembentukan kabinet masih panjang, karena siapapun yang nanti terpilih, itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sepatnya spekulatif, karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober, dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masuk panjang. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akhirnya menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah KPU menyampaikan hasil Pilpres 2024. Pertemuan ini terjadi pada sore kemarin dan berlanjut dengan berbuka bersama.